Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardy yang pastinya di Sino PC Oke sebelumnya mohon maaf banget karena mungkin di video-video kebelakang ataupun juga beberapa video ke depan nanti Mungkin setup videonya gak estetis banget seperti kalian lihat sendiri di layar kalian seperti ini Di belakang ada kasur dan sebagainya karena di ruanganku rekaman kali ini Karena memang ruangan yang sempit ya sebenarnya dan juga ketambahan juga dengan banyak-banyak barang juga Jadi kita gak bisa bikin video seperti biasanya karena untuk nempatin lighting-lighting dan juga lain sebagainya aja Udah susah banget yang proper gitu kan ya Nah jadi di video kali ini kita kembali lagi di segmen BED ataupun bincang edukasi Dan kali ini kita mau coba ngebahas suatu hal yang sebenarnya masih menjadi momok bagi kita semua ya Nah di judul kalian udah bisa baca sendiri kita mau ngebahas apa dan semoga aja materi di video kali ini Ada bermasalah dengan AdSense gitu ya karena mungkin ada kosa kata-kosa kata yang mungkin Bisa bermasalah nih untuk kebetulannya untuk AdSense gitu ya Nah sebelumnya buat yang belum subscribe Jangan lupa untuk sempetin waktu kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyi notifikasi loncengnya Dan juga kalau kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk di like dan juga share video ini Nah sekarang ini orang yang kalian lihat di depan layar handphone ataupun depan layar monitor komputer atau laptop kalian Dan orang yang sedang kalian denger saat ini yang lagi ngoceh ngomong di depan sendirian ini Adalah orang yang sama juga dengan kalian semua yang mungkin pernah pakai OS Windows gitu Ataupun juga software dan juga game-game versi crack ataupun versi bacakan gitu ya Entah itu kalian mau nyebut itu versi crack kemudian keygain kemudian rip, reload, re-pack Apalagi full version, highly compressed gitu ya Apalagi download part 1 sampai download part berapa gitu ya Itu udah pernah nyoba sama-sama kita udah pernah nyoba ada di tahap disitu juga Dan juga pernah download game-game dan juga software-software di situs-situs download window Ataupun juga di luar negeri yang mungkin gak perlu aku seperti satu persatu kalian udah tahu apa gitu kan ya Sampai juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi seseorang yang download software ataupun game bacakan gitu Misalkan salah klik link lah kemudian link downloadnya rusak atau mati gitu lah Kena tipu link yang gak ada file downloadnya Jadi cuma dapet iklan doang yang bujibun gitu diarahin kesini muter-muter sana-sini Cuma dapet lihat iklan doang Gak dapet file yang ingin download Sampai juga teridentifikasi sebagai virus itu pun juga pernah Nah kenapa aku langsung ngomongin ini di awal video Padahal seharusnya kalau kita pakai software ataupun game bacakan Itu kita seharusnya keep silent aja gitu ya Nah sebenarnya ini biar kalian bisa putusin sendiri Tetap mau nonton video ini atau gak gitu sebenarnya Nah lalu apa sih yang menyebabkan orang yang ada di depan kalian saat ini Sekarang mulai belajar kemudian juga bermigrasi Dan mulai mencoba sembuh dari hal-hal itu semua yang aku udah sebutin di awal tadi Ada dua faktor sebetulnya yang menyebabkan ada juga faktor internal dan ada juga faktor eksternal Kita mulai dari faktor internal dulu aja deh Jadi sebelum-sebelumnya nih aku pakai software ataupun game-game bacakan itu sih ya Masih oke-oke aja aman-aman aja Apalagi ya beberapa masalah kecil seperti dianggap virus lah Kraknya dan juga lain sebagainya Dan waktu itu gak dapet update dari software ataupun gak dapet update dari game itu Juga bukan hal yang bermasalah buatku sebetulnya waktu itu Hingga ada salah satu waktu dimana software yang waktu itu sering aku pakai Corel Draw sekarang cracknya itu gampang banget jebolnya Walaupun itu udah di blok internetnya gitu Tapi masih sering banget harus install ulang gitu karena cracknya jebol gitu ya Nah sebetulnya install ulang software ini secara terus menerus itu bikin males sebetulnya Nah itu cuma untuk install ulang software aja ya Cuma install ulang Corel aja Nah gimana bayangin kalau kita juga sering install ulang Windows Gara-gara kita pakai Windows yang versi melejakan gitu ya Nah dari mulai aku kenal komputer nih Di sekolahan bahkan sampai sekarang di bangku perguruan tinggi pun Permasalahan laptop harus install ulang ini sendiri banyak banget terjadi gitu ya Bahkan juga banyak tukang servis di luar sana Yang menyediakan jasa install ulang deh Mulai dari harga Rp50.000 Nanti kita bahas ini di pertengahan-pertengahan video deh mengenai hal ini Nah kedua adalah faktor eksternal Dimana waktu itu aku mulai tertampar dengan ya perkataan teman sendiri waktu itu Bahkan mungkin kalau kalian bisa lihat video-video lama di channel ini Sebetulnya pun masih diedit menggunakan software dan juga OS versi melejakan gitu ya Hingga suatu ketika waktu itu punya teman Yang dia hanya bermodelkan software gratisan aja Nggak pakai crack dan sebagainya Tapi dia bisa menghasilkan suatu karya Yang aku akui itu karyanya bagus Nah faktor eksternal yang ngelahain sih sebetulnya yang paling banyak kerasa Itu saat memasuki bangku perkuliahan gitu Dimana waktu itu aku mulai merasakan resensi gratis dari kampus gitu Seperti OS dan juga office 365an dari akun Gmail kampus gitu Selain itu juga mulai ngerasa nih karena juga kuliah di IT gitu ya Nggak etis dong kalau kita kuliah di IT gitu Kita kok nggak menghargai karya dari orang lain Nah disitulah orang yang ada depan kalian ini yang lagi ngobrol sendiri Ini mulai mencoba beralih dari software-software yang bacakan tadi Ke software yang ori atau paling nggak kita pakai software alternatif Itulah yang gratisan yang open source gitu Nah mungkin saat kalian dengar cerita ini ada yang nggak terima gitu Dan merasa nggak adil perbandingannya dong Saat mendengar dapat lisensi gratis dari kampus Ya yang bisa dibilang itu sebenarnya adalah privilege Ya walaupun boleh dikata Aku katakan itu sebenarnya juga itu kita bayar dari uang Bukatnya yang kita bayarkan dari kampus gitu ya Kecuali kalau kalian memang dapat beasiswa gratis Nah itu kalian baru benar-benar dapat lisensi secara gratis gitu Nah sekarang untuk aplikasi-aplikasi yang lain gimana bang? Nah untuk saat ini Aku banyak pakai software versi gratis gitu ya Untuk video editor Sekarang aku pakai cap card yang gratis dan juga ringan Untuk di video-video snow pc yang dulu-dulu itu Aku masih pakai filmora versi 7 dan juga versi 9 Dan itu adalah versi crack atau versi bacakan Tapi sekarang udah mulai coba pindah ke cap card yang ringan gratis Dan juga lengkap juga termasuknya Kemudian untuk desain-desain kemudian thumb dan sebagainya Aku cukup pakai kanva aja yang versi free dan juga cukup Nah untuk game juga nih yang dulu sempet Atau bukan sempet sih Yang dulu pakai game-game versi bacakan Sekarang udah mulai pindah ke steam gitu Cari-cari diskonan game yang murah-murah gitu Malah untuk beberapa video yang lalu Seperti untuk pengujian-pengujian game itu Aku sempet-sempetin banget buat bisa beli gamenya itu loh Buat pengujian video di channel snow pc Jadi itu bukan game crack itu adalah game ori Nah disini mungkin kalau kalian udah ngerasa nih Udah bisa merasakan bagaimana rasanya software ori gitu Atau setidaknya kalian udah bisa beli sendiri Itu akan ada rasa kebanggaan tersendiri banget Dan tentunya kalian lebih tenang aja Apakahnya gitu kan gak ada bahaya-bahaya yang mengintai gitu Nah oke itu tadi mungkin cuma sekilas Cerita pribadi dari orang yang ada di depan kalian saat ini Terkait dengan penggunaan software bacakan Nah sekarang kita coba obrolin hal-hal yang mulai serius Terkait dengan piracy software Atau juga penggunaan software bacakan Jadi negara kita tercinta atau negara kita Indonesia ini Bukan satu-satunya negara dengan piracy software gitu Kalau kita mengacu data dari BSA Global Survey pada tahun 2018 yang lalu gitu Untuk di region Asia Pasifik Indonesia itu termasuk negara dengan persentase penggunaan bacakannya mencapai 83% itu pada tahun 2018 Nah sedangkan pada tahun 2022 yang lalu Indonesia itu masuk di top 20 atau top 20 negara Dengan penggunaan software bacakan terbanyak nomor 17 Bukan prestasi yang membanggakan Tapi memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti UK Kemudian dengan India, US, Rusia, dan China Kita masih lebih baik karena ranking kita itu masih di bawah mereka Padahal secara ekonomi negara-negara tadi itu bisa dibilang lebih baik daripada kita Negara maju pun punya permasalahan yang sama terkait piracy ini Bisa dibilang punya pemikiran sama Kalau kita bisa dapetin yang gratis Kenapa kita harus bayar gitu kan Jadi menurut kalian apakah faktor ekonomi sekarang ini masih menjadi concern utama terkait dengan piracy software ini Kalau menurut aku sendiri memang harga software saat ini itu masih mahal Dan juga ada beberapa software yang menerapkan sistem subscription dalam pembayarannya Pembayaran per tahun atau per bulan gitu Yang menjadi salah satu alasan kenapa saat ini masih banyak yang pakai software-software yang bacakan gitu ya Bayangin aja untuk harga resmi Microsoft Windows gitu Windows 10 atau Windows 11 Itu masih di angka 2 sampai 3 jutaan Dan untuk keluarga Adobe atau Adobe Family seperti Adobe Photoshop, Adobe Premiere dan lain sebagainya Itu memperlakukan sistem pembayaran subscription per tahun gitu kan ya Bahkan sekarang ini sampai ada situs-situs di luar sana yang menjajakan lisensi software-software tadi Itu dengan harga yang jauh lebih miring Yang udah pernah aku bahas videonya di video yang atas satu ini Kalian bisa nonton aja di itu aku udah mulai bahas mulai dari siapa aja Kemudian juga bagaimana mereka bisa menjualnya dengan harga yang sangat murah gitu Nah kalau hasil riset dimana 83% pengguna software bacakan tadi di Indonesia itu adalah data untuk perusahaan Nah sekarang gimana dengan sektor-sektor yang lainnya bang Jadi masih ada beberapa sektor yang dianggap sering menggunakan software-software bacakan Salah satunya adalah di sektor pendidikan Yang mana sektor ini kerap kali dituding mengajarkan Ataupun juga mata pelajarannya itu menggunakan software-software yang seharusnya berbayar tapi dibacak gitu Nah hal ini tidak bisa kita nilai secara keseluruhan gitu Bahwa tiap instansi pendidikan itu menggunakan software bacakan Karena tidak ada data secara global yang menunjukkan hal tersebut Mungkin kalau kalian cari riset di luar sana mungkin ya Ya paling banter kalian cuma nemu riset penggunaan software bacakan ya di satu instansi pendidikan aja gitu ya Kita nggak bisa menemukan atau aku sendiri masih belum bisa menemukan data secara global Seperti data dari BSA tadi yang merupakan data global gitu ya Yang menjelaskan terkait permasalahan ini Dimana di dalam dunia pendidikan banyak yang menggunakan software-software wc kan Nah mungkin nih ada beberapa sekolahan ya Ataupun juga kampus ataupun apa gitu Kita nggak bisa nyambut gitu Ada yang masih mengajarkan peserta didiknya itu untuk menggunakan software-software yang seharusnya berbayar Tapi di crack seperti Adobe Photoshop Kemudian juga Adobe Premiere Corel, Microsoft Office dan juga lain sebagainya Nah seharusnya kita sebagai pelajar tentunya Dan juga mungkin Bapak Ibu Guru di luar sana yang merupakan tenaga pendidik Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar dunia pendidikan ini bisa diminimalisir penggunaan software baca kanya Nah pertama yang paling mudah adalah bagi teman-teman semua yang nggak punya riset si Microsoft Office gitu kan ya Adalah mengajarkan untuk menggunakan Google Docs dan kawan-kawan gitu Ada Google Docs kemudian Google Sprite dan juga Google Slide gitu Ataupun juga mengajarkan pada peserta didiknya untuk menggunakan Canva Untuk membuat presentasi gitu ya Untuk tugas presentasi gitu Malah lebih mudah menggunakan Google Docs dan juga Canva tadi untuk tugas-tugas Karena lebih banyak template-template gratis juga Cakep-cakep juga yang bisa dipakai dan sangat mempermudah tugas-tugas kalian itu Dan mungkin di luar sana masih ada yang protes Karena aplikasi tadi misalkan Google Docs kemudian Canva itu adalah aplikasi yang online Harus terhubung di internet Nah sekarang kalian coba lihat terlebih dahulu deh Sekarang apakah ada tugas-tugas kalian di sekolah ataupun di kampus yang suruh ngetik Ataupun juga suruh bikin presentasi yang tidak membutuhkan internet sama sekali ya Pasti pakai internet dong Nggak mungkin kalian cari materi, kalian cari-cari gambar gitu tanpa menggunakan internet kan Dan enaknya lagi kalau kalian pakai Google Docs kemudian pakai Canva itu Kalian bisa ngerjain bareng-bareng gitu Kalau emang itu tugas secara tugas kelompok Nah selain untuk aplikasi-aplikasi office tadi Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan editing juga misalkan di SMK-SMK ataupun di perkuliahan gitu Daripada para tenaga penidik kita ataupun juga kita sebagai pelajar Menggunakan software seperti Premiere yang berbayar ataupun juga yang lainnya Mungkin mending lebih baik kita pakai CapCut aja gitu Yang mana CapCut itu kan sekarang udah ada di versi PC kan ya Dan itu juga gratis, ringan dan juga nggak butuh spek yang tinggi-tinggi amat untuk menjalankan CapCut itu tadi Memang sih aku ngerasain sendiri gimana rasanya kita pindah software gitu Dimana kita harus nyesuaiin sana-sini lah dan lain sebagainya Bahkan aku pun masih belum bisa move on dari Corel Draw waktu itu Walaupun aku udah coba alternatifnya seperti Gym kemudian juga Inkscape dan lain sebagainya gitu Yang akhirnya sekarang aku malah milih pakai Canva aja gitu yang lebih cepat, yang lebih ringkas gitu kan ya Nah kedua kalian juga bisa pakai laptop yang udah menyertakan OS Windows di dalamnya gitu kan OS Windows yang original karena kebanyakan laptop-laptop sekarang itu juga udah include dengan OS Windows yang ori walaupun itu home Nah kalau memang kalian juga low budget gitu nggak ada cukup Dan untuk laptop-laptop baru masih ada kok Chromebook yang harganya juga murah 1,8 jutaan kalau udah bisa double-in Chromebook kok itu murah Chromebook Nah selain di sektor pendidikan masih ada juga sektor usaha gitu Sepertinya aku udah cerita di awal tadi masih banyak jasa install Windows Kemudian jasa install Office dengan harga yang murah-murah gitu kan Untuk yang aku tahu sendiri saat ini kebanyakan mungkin pada pakai lisensi volume Yang artinya itu lisensinya bisa exploit, lisensinya ada batas waktunya, nggak permanen gitu Namun juga nggak jarang mereka juga menginstalkan software-software yang lain Oke lah yang diisalkan kalau itu software yang trial gitu lah Bagaimana kalau yang diisalkan itu adalah software-software versi crack atau software-software bajakan gitu Nah hal ini sebenarnya juga berangkat dari kita semua selaku konsumen, selaku pembeli gitu Yang kita taunya cuma software-software yang terkenal yang berbayar aja Seperti Adobe dan juga Corel gitu Yang memang dua software tadi adalah software yang subscription Atau harus berlangganan bayarnya gitu Bukan satu kali bayar aja kalau udah dapat, nggak Kalian harus langganan berbayar Nah jadi kalau kita kembali lagi di pertanyaan yang awal Apakah pirasi software ini hanyalah masalah faktor ekonomi aja Nyatanya andalah ini bisa benar dan juga bisa nggak Benar karena memang hangga lisensi itu bisa dibilang mahal Dan juga sistem subscription tadi yang biar bulanan Tapi juga bisa dibilang nggak benar Karena sebetulnya masih banyak software-software di luar sana yang open source gitu Ataupun kita juga bisa memutar otak untuk kreatif gitu Misalkan aja kan kalau untuk mengganti background gitu Dari pada kalian pakai Photoshop tapi itu versi crack Kalian gampang kok bisa pakai di internal kan ada remove biggie dan juga lain sebagainya gitu Kalian tinggal upload aja, download itu udah hilang backgroundnya Kemudian tinggal kalian up ke kanva Tinggal diubah backgroundnya aja Itu udah selesai lebih-lebih cepat malah Sehingga pengetahuan yang lebih akan software yang open source Dan juga kesadaran teman-teman semua saat ini adalah Yang menjadi concern lebih utama daripada alasan ekonomi Kenapa orang-orang masih pakai software bajakan gitu ya Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Bersama saya Ardy yang pasnya di Sinau PC Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh